Halo teman-teman, sekarang kita belajar monedunia hewan. Berikut ini termasuk ciri porifera kecuali A. Diploblastik B. Simetri radial atau asimetri C. Sistem sarak dipus D. Hidup di air tawar atau air laut E. Reproduksi seksual melalui peleburan telur dengan sperma Sedangkan aseksual dengan tunas Oke, Sobat Brandly, sekarang kita akan melakukan pembahasan mengenai ciri-ciri yang namanya porifera Kiri-ciri porifera Nah, ciri-ciri porifera yang pertama adalah simetris radial Simetris radial Nah, di mana mereka memiliki banyak spons, memiliki bentuk yang tidak beraturan Bentuk tidak beraturan Sama sekali tidak memiliki simetri Jadi, tidak memiliki simetri Tetapi seperti spons tabung Oke, selanjutnya porifera ini adalah hewan diploblastik Dikarenakan porifera hanya memiliki dua lapisan tubuh Yaitu ektoderm, lapisan kuman yang menutupi permukaan Sebagai lapisan epidermal hewan Dan endoderm, lapisan germinal dalam Nah, yang terakhir adalah spons tidak memiliki jaringan Kelompok sel berupa yang bertindak sebagai fungsi unit sebagai pada jaringan otot dan jaringan syaraf Sehingga tidak memiliki jaringan syaraf ataupun sistem syaraf Nah, berdasarkan pembahasan ini, Sobat Brandi Kita bisa menjawab pertanyaan yang di atas Kita bisa lihat satu-satu opsionnya Berikut ini termasuk ciri porifera Kecuali A. Diploblastik benar Porifera adalah hewan diploblastik Yaitu memiliki dua lapisan tubuh Ektoderm dan endoderm B. Simetri radial atau asimetri benar C. Sistem syaraf difus Salah Dan jawabannya adalah C Nah, kita lihat lagi D. Hidup di air tawar dan di air laut Nah, porifera ini hidup di air laut saja Dan air tawar juga ya Dan E. Reproduksi seksual melalui peleburan telur dengan sperma Sedangkan aseksual dengan tunas Benar Oke, Sobat Brandi Jadi, disini jawaban yang salah adalah Sistem syaraf difus Oke, sedangkan Porifera ini tidak memiliki sistem syaraf maupun difus atau apapun itu Porifera tidak memiliki sistem jaringan syaraf Oke, Sobat Brandi Selamat belajar dan Salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!